Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas aplikasi security versi terbaru atau game Turbo versi terbaru di versi 6 dan ini rilisnya di tanggal 17 bulan 1 2022 teman-teman di sini saya masih menggunakan versi 6 juga cuman disini masih rilisnya itu tanggal 10 bulan 12 2021 teman-teman ini enggak tahu copotan dari smartphone apa yang pasti smartphone itu sudah masuk ke versi 6 yang terbaru saat ini tadi sudah saya jelaskan di perdi tanggal 17 bulan 1 2022 teman-teman Oke di sini saya sudah ada aplikasinya kita langsung saja coba install teman-teman ya Apakah ada perubahan yang signifikan di versi versi tersebut termasuk smart toolbox nya Apakah ada atau tidak Oke langsung saja disini kita install ya masuk ke bagian sini seperti biasa dan disini kita coba ke aplikasi nah disini kita langsung saja install teman-teman ini ya versinya yang ini nih oke nah ini 2201 17 nanti juga saya akan bahas ya ada galeri editor kita akan coba bandingkan ini yang versi terbaru temen-temen Oke disini kita bahas dulu untuk versi security yang 6 ini ya langsungnya kita coba install Apakah gagal atau tidak nih teman-teman gagal terinstal atau tidak ya oke di sini saya coba eh kecilkan dulu biar kelihatan nah temen-temen ya kita coba install di sini Apakah terinstall atau tidak kita lihat Oke ini sebelumnya versi 6 juga sama ya Nah aplikasi terinstall Oke ini sudah terinstall kita coba di sini selesai dulu ya kita coba lihat versinya masuk ke bagian sini dan ke bagian info aplikasi nah ini dia teman-teman sudah berubah versi 6.0.2 2201 17 ini masih hangat banget teman-teman Nah oke selanjutnya teman-teman di sini langsung saja ke bagian kotak alat video apakah berubah menjadi smart toolbox atau tidak dan tidak teman-teman ya ini di versi seperti ini atau jadi video tutorial ini kita coba masuk ke aplikasi kita coba masuk ke aplikasi kita coba masuk ke aplikasi kita coba lihat ke aplikasi kita coba lihat ke pengaturan di sini masih masih menggunakan bahasa Inggris dan di sini ada versinya sudah jelas ya 17.0.1 22 nah ini dia teman-teman versinya kemudian kita coba lihat di sini langsung saja ke bagian kotak alat video apakah berubah menjadi smart toolbox atau tidak dan tidak teman-teman ya ini di versi seperti ini atau jadi video toolbox enggak berubah kemudian apalagi di game turbo nanti kita coba lihat kemudian kita coba lihat dulu sebelum ke game turbo di sini ke bagian pengaturan selanjutnya di bagian sini baterai dan performa nah baterai dan performa juga sama di sini tidak ada pengaturan yang menjadi apa namanya mode performa mode seimbang enggak ada ya masih enggak support di Redmi Note 10s nanti kita coba lihat bagaimana untuk gameplay gaming ya setelah nanti saya akan coba beberapa game seperti itu kemudian langsung saja di sini kita akan masuk lewat fitur spesial ya sini kita langsung saja masuk ke game turbo kita coba lihat nah ini dia teman-teman kita sudah masuk ke game turbo nya di sini untuk GPU setting aman ada ya Nah untuk settingannya pun di sini enggak berubah ketika kita update untuk aplikasi kursinya jadi game turbonya ini enggak riset teman-teman untuk aplikasinya ya untuk settingannya maksudnya seperti itu aman nah kemudian di sini juga kita coba lihat nah ini juga aman gak riset seperti itu ya keren Nah di sini langsung saja kita coba ke gameplaynya atau ke coba gaming gitu kan teman-teman sampai kita lihat nanti untuk UI nya nah untuk UI si game turbo nya seperti apa ya langsung saja kita masuk ya ke game yang disini saya akan coba tes di saya Merlan ya Oke langsung saja masuk nah ini teman-teman Oke Oke kita coba lihat di sini nah ini tampilannya jadi sama ya sama seperti di versi sebelumnya sebetulnya ini enggak ada perubahan sama sekali kalau dilihat dari tampilan UI disini juga untuk di bagian voice change juga enggak ada ya di versi ini Oke maaf teman-temannya disini banyak garis-garis karena ini layarnya amoled jadi seperti ini kita coba lihat naikkan dulu kecerahannya untuk mengurangi ya Nah seperti ini Oke kita langsung saja masuk ke gamenya terlihat ya sini Oke kita sudah masuk teman-teman ini di SOC Mediatek Helio G95 ya Oke ini dia huhu kita disini mendapatkan fps berapa ya coba lihat 49 teman-teman nah bisa dilihat itu ya ada 47 49 disini saya menggunakan settingan di game ini itu kita coba lihat di bagian grafis nah disini saya menggunakan yang high goodness ya teman-teman untuk fps nya ini akan terasa cepat sekali panas kalau menggunakan ini lebih baik kita coba di standar saja disini ya kemudian untuk di bagian kualitas grafis disini saya juga menggunakan standar seperti ini biar tidak terlalu berat seperti itu teman-teman ya Nah disini kita akan coba lihat berapa fps didapat dengan menggunakan fps standar Oke disini masih dapat di sekitar 30-an ya 30 fps ini teman-teman standarnya itu 33 35 lah nggak sampai tembus ke 40 teman-teman seperti ini kalau menggunakan refresh rate yang standar nah jadi disini sekalian saya coba jelaskan untuk fps ya ataupun config dan lain sebagainya terkait fps itu memang tergantung dari settingan gamenya kita supportnya atau kita HP kita ini kuatnya sampai ke berapa fps gitu loh contoh disini ya tadi kita menggunakan high goodness itu support sampai di empat puluhan sampai 49 50 fps lah Nah kalau dibedah smartphone foto di Poco X3 Pro itu akan lebih tinggi 60 fps itu bisa sampai temen-temen di paling kanan ya untuk bagian fps nya seperti itu yaitu HP sekarang sudah mulai ada seperti itu apalagi didukung dengan grafis dengan vulkan gitu ya itu keren ini di Redmi Note 10s gaming Oke ya MediaTek Helio G95 Oke nah jadi seperti itu teman-teman sini untuk game Turbo dan security versi terbarunya kemudian kita coba apakah ada efek ke kamera ini kita udah dulu ya cukup lah ini untuk gameplaynya enak teman-teman untuk main kemudian speed ini stabil lah lancar ya kalau main seperti ini oke lah pokoknya kalau pingin lancar lagi tadi sih sebetulnya fpsnya kita naikkan cuman resikonya HPnya jadi cepat panas perlu menggunakan fun cooler Oke cukup ya untuk gameplaynya ini udah mewakili lah untuk game-game yang lain seperti itu temen-temen jadi seperti ini ya ini juga saya kombinasikan tadi dari GPU setting kemudian juga di driver game ya diubah menjadi set edit seperti itu jadi hasilnya seperti ini kalau teman-teman merasa frame lagna berarti teman-teman harus coba kita aktifkan GPU setting kemudian aktifkan game Turbo ya seperti itu kemudian juga aktifkan driver game-nya jangan lupa di opsi developer ya oke cukup yang untuk game kita langsung saja lihat disini tes ke kamera ya Oke Oke teman-teman kita coba lihat di bagian kamera disini ini ya di Redmi Note 10s nggak ada perubahan sih ya kalau menurut saya disini kemudian kalau misalkan menggunakan kamera depan juga seperti ini ya oke kita coba lihat di bagian video juga ini nggak ada ya hampir sama seperti biasa nggak ada perubahan mode Pro mode videonya juga bisa jadi nggak ada perubahan teman-teman di gameplay cuman seperti tadi lancar ya seperti biasa jadi di Redmi Note 10s ini lancar nah untuk di Poco X3 Pro kalau misalkan di Redmi Note 10s ini seperti ini ini enggak jauh berbeda tetapi mungkin saya nggak akan coba dulu di Poco X3 Pro karena disini saya masih tetap menggunakan yang versi 5.6.9 yang sudah support Smart Toolbox ini teman-teman teman-teman perlu diperhatikan disini ya kalau misalkan kita coba ganti-ganti aplikasi security dan juga game Turbo itu ya kan satu satu kesatuan nah itu bisa mengakibatkan si apa namanya wallpaper kita tema kita ke reset karena downgrade kan downgrade sih security nya otomatis hapus data hapus Chase dan juga dan hapus update itu akan mempengaruhi tema dan juga security nya seperti itu ya Nah jadi kalau menurut saya kalau misalkan sudah nyaman di aplikasi security versi tertentu itu atau versi yang mana gitu kan yang sudah jelasnya nyaman sebetulnya sudah gitu ya jadi disini saya hanya coba informasikan siapa tahu disini teman-teman pingin tahu update terkini terkait aplikasi security nah disitu saya atau di channel ini saya pasti akan informasikan yang terbaru yang terupdate seperti itu ya untuk aplikasi security khususnya di HP Xiaomi nah itu teman-teman ya jadi disini untuk Poco X3 Pro saya masih merekomendasikan versi 5.6.9 yang Smart Toolbox itu ya nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box teman-teman Oke itu saja mungkin ya di video kali ini mudah-mudahan jelas sampai ketemu lagi di video selanjutnya terimakasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati